Dan seperti biasa nih kita selalu mengundang pemisah untuk bisa ngobrol dengan bintang tamu kita di SOS dan kali ini kita sudah dapat penelpon pemisah setia SOS, selamat siang, halo Selamat siang, halo Iya, halo selamat siang, dengan Bapak siapa, di mana? Saya Mas Yogi di Purwakerto Bapak Mahmudi dari Purwakerto ya Pak, saya bersama dengan April Jasmine, mau ngobrol apa, silahkan Iya, jadi ada titipan dari pepupu saya, perempuan Dia katanya senang sekali kalau lihat April Jasmine pakai butik itu gimana cara belajarnya ya Apa Ustadz juga ikut ngajarin gitu? Ustadz gak kedengaran? Halo, iya Iya, iya sekali lagi boleh diulang pertanyaannya Keputu saya tanya, kalau mau belajar pakai jilbab gitu, apa Ustadz Somet juga bisa ngajarinnya gitu ya? Kalau belajar pakai jilbab, apa Ustadz Somet ngajarin juga gitu ya? Iya, kayak gitu deh, kalau pakai jilbab gitu Oh suaminya maksudnya ngajarin atau enggak gitu? Kalau Ustadz Somet lebih ke arah mendukung gitu ya, gimana style aku, itu memang aku yang memilih sendiri Jadi, misalkan aku kan memang aku membuat baju sendiri untuk butik aku gitu, aku pakai sehari-hari Jadi, biasanya aku pakai terus, dia gimana? Ini bagus enggak? Dan Ustadz itu bagian inilah, apa, mengkoreksi pakem-pakemnya Oh gitu Ini kayaknya kurang begini, ini kayaknya kurang begini gitu Lebih stylish daripada kamu kayaknya ya? Kalau dia lebih dari sisi agamanya lah, ini enggak boleh, ini begini Jadi, pakem-pakemnya gitu loh, biar kelihatan syari Nah, Pak Momadi Pak Ya Ya, kalau Bapak sendiri melihat penampilan April Jasmine selama ini di TV-TV itu seperti apa, Pak? Ada masukan enggak? Saya tuh orang yang dari dulu, sayang sama dia, suka gitu deh Kalau boleh, saya curhat, I love you, berapril Iya Apa? I love you, Pak April Itu I love you katanya Maksudnya ngefans dari dulu sama April gitu ya? Enggak cuma ngefans, tapi I love you gitu deh Tapi I love you Kenapa? Apa yang membuat Bapak? Kayaknya suka banget sama April Emang sudah berapa lama kenal sama April? Itu punggungnya itu yang layan, enggak lah Kalau lagi pengong, tuh Kalau lagi bengong kenapa pak? Kalau lagi bengong gitu saya suka tuh, lihat tuh. Lagi bengong gitu tuh. Kalau lagi bengong katanya ngegemesin. Aduh, coba denger baik-baik. Pak, ada sesuatu mungkin yang lebih bisa membuat April ini mungkin terbuai gitu pak dengan rayuan-rayuan anda? Pokoknya kalau ke April ingin ada sampah pasti ingin saya. Apa? Tampak. Tampak? Sakit, sakit tampak. Sakit tampak. Ingat gak? April, waktu kita ada di Mekah itu loh. Di Mekah terus ada orang datang dari India, Sampah ada sampah. Aku pasang. Ini dulu. Terima kasih Allah. Jadi gue ngecebusan semua. Ustaz Aomel. 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 Apa kabar semua? Wah ini butuh perjuangan untuk bisa membuat istrinya mengenali suara anda loh luar biasa ya. Abis jawa-jawa gitu. Abis jawa-jawa gitu. Ustaz. Ya. Gimana kegiatannya sekarang? Lagi sibuk apa Ustaz? Saya baru saja pulang dari acara. Tadi ada acara di sekolah. Wah. Dan mohon maaf. Gak bisa datang. Iya. Karena saya pikir acaranya cepat selesai. Gak taunya hampir menjelang suhur. Jadi khawatir gak sampai. Saya izin deh tuh. Ya gak apa-apa. Yang penting kita hargai waktunya. Ustaz. Secara singkat aja nih. Bentuk ucapan syukur apa yang anda rasakan atas kehamilan dari April Ustaz? Ya tentunya saya bersyukur kepada Allah ya. Atas segala nikmat karunia yang saya rasakan tanya. Dan tentu lebih bersyukur lagi. Sekarang ini sedang menanti nanti kehadiran buah hati kami. Ya. Ya mohon doa dari semua pemirsa SOS. Doanya mudah-mudahan diberikan pelancaran. Kesehatan. Dan anak yang lahir nanti jadi anak yang berguna. Amin. Oke. Ustaz terima kasih banyak untuk waktunya ya Ustaz. Ya sekali kita gak bisa ketemu hari ini. Tapi kita doakan semuanya terbaik buat Ustaz dan juga keluarga ya. Selamat siang. Amin. Bye bye.